halo halo assalamualaikum ini adalah foto waktu epipremnumnya pertama kali saya rawat ya daunnya hanya sebesar jempol tapi hari ini dia udah besar banget karena udah mentok tembok waktunya kita potong ini biar kelihatan aku buka dulu ya fotnya oke kelihatan nggak bentar jadi dia ada di situ ya tuh kurang kelihatan ya kurang kelihatan jadi langsung aja saya potong dulu supaya kelihatan nih gambarannya sebesar apa sih daunnya sebesar ini ukuran daunnya itu udah udah melebihi kepalaku ya tuh besar banget ini batang utamanya gede gede banget ya lihat ini bisa untuk berkeduh ya Bunda tuh cakep banget ya cakep ya lihat motifnya Hai jadi si epipremnum ini kemarin aku kasih nama monfar KW karena dia itu agak mirip sebenarnya ya jadi ini cocok nih buat yang pengen rawa tanaman yang mirip monfar tapi harganya lebih ekonomis ini cocok banget tuh daunnya daunnya cakep banget ini ada daun baru tuh putih dan hijau terlalu besar ya nah berhubung halaman ku juga kecil jadi ini kayaknya mau aku potong aja sekalian kita jual kok kok gue ditutup�en bikin hai 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 jadi ini hasil ini ya hasil fresh cutnya dapet 3 yang ini 2 daun bonggolnya lumayan panjang yang ini 1 daun tapi bonggolnya juga besar udah ada akarnya daunnya besar motifnya bagus yang satunya lagi pucuk ini pucuk, super panjang daunnya ada 3 motifnya juga bagus mari coba kita sell di instagram laku atau tidak ini mau aku jual murah oke jadi ini ya ini adalah fresh cut epipremnum varigata yang baru aja aku potong ini lanjut ya ini yang B ya ini beneran loh ini cuma hari ini aja ya tolong ini buat yang mau adopsi serius aja ini yang terakhir ya ini kode C ini bagian pucuk dan ternyata setelah saya jual di instagram itu ketiganya langsung sold out ya bunda buat yang belum follow instagramnya kebun una di follow aja karena saya suka jual koleksi pribadi dan juga jual bibit-bibit lain itu melalui instagram ini langsung aja aku packing malam ini juga supaya bibitnya itu gak keburu layu jadi pas dikirim itu masih fresh sebelum aku masukin kardus ini aku balut dulu dengan bubble wrap harapannya supaya lebih aman aja setelah di bubble wrap baru kemudian masuk dus karena ini panjang dan super besar ini masuk hitungannya itu 2 kilo ya terima kasih sudah nonton happy gardening sampai jumpa